Ya, kita perhatikan soal di depan ini. Ya, di situ ada 3 ditambah 3 kali 0 ditambah 3 ditambah 3. Ya, alternatif jawaban yang disiapkan adalah A, 0, B, 1 pangkat 0, C, akar 3 dari 27, dan D, akar 81. Mari kita mulai. Nah, kita perhatikan ini 3 ditambah 3 kali 0 ditambah 3 ditambah 3. Ya, yang harus kita perhatikan adalah, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah, mana yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah perkalian dulu. Perkalian dulu. Jadi di sini 3 kali 0. Nah, kita tahu bahwa 3 kali 0 adalah 0. 3 kali 0 adalah 0. Sehingga, kita hanya tinggal menjumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, udah ya. 3. Jadi dari sini, kita akan dapatkan 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, jadi kalau 3 ditambah 3 ditambah 3 adalah 9. Sekarang, kita lihat alternatif jawabnya. Nah, alternatif jawabnya yang pertama adalah 0. Jelas, ini bukan. Kemudian, 1 pangkat 0. 1 pangkat 0 ini 1. Ini juga bukan. Kemudian, akar 3 dari 27. Nah, akar 3 dari 27, kita bisa selesaikan seperti begini. Akar 3 dari 27 itu sama dengan akar 3 dari 27 itu 3 pangkat 3. Nah, ini adalah 3. Jadi bukan. Kemudian, yang D. Yang D adalah akar 20, akar 81. Nah, akar 81 itu adalah akar dari 9 kuadrat. Akar dari 9 kuadrat adalah 9. Jadi, dari jawaban di atas, alternatif jawab yang disiapkan. A 0, B 1 pangkat 0, C akar 3 dari 27 dan D akar 81. Yang benar adalah yang D. Ini yang benar. Jadi, disini yang harus kita perhatikan adalah bahwa Menyelesaikan soal seperti ini. Yang pertama kalikan, ini adalah 0. Kemudian, 3 tambah 3, tambah 3, tambah 3. Ini yang ini ya. Sama dengan 9. Kemudian, alternatif jawabnya ini. Kita menghitung alternatif jawab. Dan yang benar adalah yang D. Terima kasih, as perhatiannya. Karena semua Anda hebat. Terima kasih.